Ibu Jokowi di Bogor, saya di Jakarta, demi Asmindo. Saudara-sahabat, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya, Pak Mendak, Pak Menteri UMKM, juga Pak Menteri Investasi. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Banten dan Ketua Kadin yang hadir, yang saya hormati Ketua Asmindo, Pak Deddy, beserta seluruh jajaran Komda Asmindo, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya itu kalau diundang untuk acara-acara yang berkaitan dengan furniture, itu paling semangat. Biasanya saya tidur di Bogor, di Istana Bogor, tapi tadi malam saya tidur di Istana Jakarta, supaya lebih dekat dengan acara di sini. Ibu Jokowi di Bogor, saya di Jakarta, demi Asmindo. Karena terasa pulang kampung, gitu, kalau sudah masuk ke acara-acara Asmindo. Dan kita patut bersyukur Indonesia memiliki keunggulan baik dari sisi bahan baku, dari sisi sumber daya manusia, dan juga kekayaan seni budaya kita. Inilah modalitas utama kita di bidang industri mebel, sehingga saya yakin jika digarap secara serius, industri ini akan menjadi unggulan kita. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum, Pak Deddy, potensi pasar ada 766 bilion USD, Indonesia baru masuk 2,8 bilion USD di tahun kemarin. Artinya masih sangat kecil sekali. Dan kita, untuk Indonesia, ini ranking 17. Di bawah Vietnam yang ranking kedua, di bawah Malaysia yang di ranking 12. Pada kita sumber daya, bahan baku, SDM kita sebetulnya sangat siap. Saya ingat di tahun-tahun 90-an, kalau kita pameran di luar, entah di Jerman, di Italy, maupun di Perancis, kita itu kelihatan merajai gitu. Sekarang kok bisa nomor 17? Ada sesuatu yang memang harus kita benarkan. Menurut saya, karena kita tidak mau berpartner, menurut saya, negara lain saling berpartner. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Deddy betul. Harus terbuka, mau berpartner dengan industri perusahaan-perusahaan mebel dari luar. Entah dari Eropa, entah dari Amerika, entah dari Cina. Kita harus terbuka. Jangan dimiliki sendirilah perusahaan itu. Terbuka dan mau berpartner. Dan juga yang kedua, pemerintah terus mendorong agar pasar di dalam negeri ini tidak dikuasai oleh produk-produk mebel dari luar. Karena kalau kita gabung belanja BPN, APBD, maupun BUMN, belanja kita di 2023 itu sudah mencapai belanja. Satu triliun 236 triliun. Seribu 236 triliun. Belanja ini bukan hanya mebel. Dan mebel tadi disampaikan Pak Deddy, kurang lebih 1,1, berarti 17 triliun. Itu gede banget dan banyak diisi oleh furniture import. Oleh sebab itu, segera masukkan semua produksi mebel kita ke e-katalog, agar memudahkan. Artinya memang bolanya dari Bapak-Ibu semuanya. Mau membuka diri untuk berpartner dan mau mengambil pasar di dalam negeri, 100 persen mestinya diambil oleh Asmindo. Mestinya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, IFINA Indonesia Mabel & Design Expo 2023 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.